Intro Hasil pertandingan uji coba Liga 1 2022-2023 Antara PSY Semarang versus Arewa FC Kick-off Sabtu 4 Juni 2022 di Stadion Jadidiri Semarang PSY Semarang mampu mempermalukan Arewa FC dengan skor 2-1 Berikut ulasannya, selamat menyaksikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Carlos Fortes tekuk sang mantan PSY Semarang kembali meraih hasil positif ketika melakoni uji coba melawan Arewa FC Laskar Mahaisa Jenar menang dengan skor tipis 2-1 di Stadion Jadidiri Sabtu 4 Juni 2022 Dua gol kemenangan PSY Semarang di cetak oleh Carlos Fortes pada menit ke-48 dan 85 Sementara hanya mempunyai menang dengan selama 3-1 di Stadion Jadidiri Semarang di cetak oleh Jadidiri Sabtu 5 Juni 2022 di Stadion Jadidiri Sabtu 5 Juni Jadidiri Sabtu 6 Juni 2022 di Stadion Jadidiri Sabtu 5 Juni 내una dan P4 Jadidiri Sabtu 5 Juni 2021 di Stadion Jadidiri Sabtu 5 Juni Terima kasih telah menonton! Katanya, usai pertandingan. Akan tetapi kemenangan tersebut tetap meninggalkan catatan, meskipun dari uji coba pertama sampai ketiga terus mengalami peningkatan. Masih banyak faktor yang harus kami benahi. Dari lini per lini masih banyak, kadang anak-anak masih miskomunikasi. Dari uji coba pertama, kedua sampai sore ini, anak-anak mengalami progres. Itu yang penting bagi saya, karena anak-anak terus meningkat. Lanjut, Reysal. Lebih lanjut, kata Reysal, laga kontra Arema kemungkinan jadi uji coba terakhir PSnya Semarang. Karena tim akan fokus untuk menatap turnamen kramusim. Apalagi kami, tiga minggu ini setiap minggu kami ada uji coba. Jadi kalau menurut saya, kami harus race dulu. Jelas, Reysal. Kalau dipaksakan untuk uji coba, akan berbahaya bagi pemainnya. Mereka dikhawatirkan jendera juga kembali bertanding karena jarak yang cukup dekat. Tiga fakta menarik laga uji coba kedua PSnya Semarang versus Arema FC. Jelasin dari Mula.com berikut faktanya. 1. Reony Carlos Fortes berbuah brace Fortes merupakan striker andalan Arema FC pada musim lalu. Dan saat laga uji coba PSIS versus Arema, dia sukses mencetak dua gol kemenangan timnya PSIS Semarang. Fortes tidak ingin membuat mantan timnya sakit hati. Sebelum dan sesudah pertandingan, dia terlihat menghampiri bench dan mantan reka-rekanya setim di Arema FC. Saat mencetak gol ke gawang Arema dan melakukan selebrasi, dia tidak lupa meminta maaf kepada Aremania. 2. Hubungan supporter kedua tim membaik Dari informasi yang diterima, ada 2.000 Aremania yang hadir di stadion. Mereka bisa duduk berdampingan dengan penggemar PSIS Semarang, Snek, dan Panzer Biru. Ini sekaligus menjadi penghapus insiden tahun 2020. Ketika itu, kedua supporter bentrok di dalam stadion Subroto Magelang ketika PSIS menjemuh Arema FC dalam laga pekan ketiga Liga 1 2020. Tepat sebelum kompetisi dihentikan karena pandemi COVID-19. Artinya hubungan antara kedua supporter tim sudah membaik. 3. Flair menghentikan pertandingan Sempat terhenti dua kali pada babak kedua, penyebabnya karena supporter sempat menyalakan flip. Sehingga asapnya mengganggu pandangan pemain di lapangan. Pertama penundaan itu hanya melangsung beberapa menit, Namun menit ke-85, laga sempat terhenti 10 menit karena cukup banyak flair yang menyala. Ini seperti menjadi obat penawar rindu supporter kedua tim setelah dua tahun yang tidak bisa mendukung langsung tim kesayangannya di dalam stadion lantaran pandemi COVID-19. Selamat buat TSC Semarang! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!